Wah, ini bisa jadi lintas agama. Jawabannya berat, mungkin bisa menyinggung umat lain. Jadi sebelum menjawab saya minta maaf dulu siapa tahu ada yang tersinggung. Kita simak dulu definisi Nabi dalam Islam. Nabi adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, mendapat pengetahuan dari Tuhan berupa wahyu, dan diwajibkan untuk menjadi contoh yang baik dalam kehidupan. Akan tetapi Nabi tidak diwajibkan untuk melakukan dakwah terhadap umat. Apakah Basu Dewa Krishna punya ciri-ciri begitu? Basu Dewa Krishna adalah tokoh sentral dalam Mahabrata. Dia adalah titisan Wisnu, punya pengetahuan yang berasal dari Tatar Langit, Wiis bisa kita sebut wahyu. Salah satu wahyu yang disampaikan oleh Krishna terdapat dalam Bhagavat Gita halaman 7 ayat 25, namun umat Hindu meyakini bahwa itu adalah perkataan Krishna itu sendiri yang berbunyi, Aku tidak pernah terwujud kepada orang yang bodoh dan kurang cerdas. Bagi mereka, Aku ditutupi oleh kekuatan dalam dari diriku. Karena itu, mereka tidak mengetahui bahwa Aku tidak dilahirkan dan tidak pernah gagal. Krishna juga dianggap sebagai panutan bagi masyarakat di sekitar tempat Dia hidup. Meskipun begitu, Krishna juga tidak berupaya untuk menyebarkan pengetahuannya melalui dawah. So, ada ciri-ciri kenabian dalam diri Krishna, Walau kita ketahui di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi itu berjumlah 124.000 dan Rasul berjumlah 313. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa setiap umat telah diutus oleh Allah di antara mereka seorang Nabi dan Rasul. Apakah Basu Dewa Krishna adalah seorang Nabi? Walau alam bisawab.